hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kali ini kita akan coba belajar cara nge-flash kbc untuk seri ene ya teman-teman jadi yang kemarin kita udah coba bahas yang seri wbt hari ini atau kali ini kita bahas yang seri ene ya jadi sebagai contoh ini main buatnya kita pakai main buat asrali masa tumpat kode botnya lrk093p ya pabrikan kompal jadi bahan yang kita siapkan yaitu main buat kemudian ini kabel awm pakai yang 28 pin kali satu mm ya satu miliar kenapa 28 karena disini di keyboard ini kita pakai 28 pin ya teman-teman Oke lanjut kita pakai yang 28 pin pakai yang satu miliar jadi kemudian spod terus kita perlu buat view untuk membaca pin keyboard untuk mana saja yang kita pakai Hai langsung saja jadi langsung kita coba buka eh Hai program spodnya Hai program spodnya kita buka kemudian kita pilih mode program ini pakai ini ya teman-teman karena kita mau nge-blash kbc ini kita buat konfig dulu kita klik setup kemudian add new motherboard atau kita tambahkan motherboard baru oke langkah selanjutnya kita kasih nama dulu asrali masa tumpat eh kb ini pakai kbc-nya kb9052qd ya Hai kemudian kita pilih eh jumlah pin di keyboardnya itu 28 tadi Oke ini kita pilih ini kemudian kita pilih ini first contact on keyboard konektor itu di yang paling kiri atau paling kanan ya yang nomor satunya kita cek di bot view dulu yang nomor satu itu ada di sebelah kiri ya berarti ini sudah bener eh first contact on the left ya hai 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 Oke untuk di kbc ini pin out ini itu cuma ada 12345 aja teman-teman jadi yang dipakai cuma lima pin aja Hai ke langsung aja kita sesuaikan kita cek dulu dan kita cari kakak s-o-3 ks-o-3 itu dia ada di pin 23d keyboard ya teman-teman pin 23d keyboard ini ini ks-o-3 jadi yang ini a bit.net ks-o-3 pin 42 yang sebelah ini yang pin ini ini yang di kbc ya teman-teman ini yang di kbc jadi kita cari di bot itu yang yang terhubung ke pin yang ada disini jadi ks-o-3 ks-o-3 ini dia ada di pin 42 kbc di keyboard itu ada di pin 23 ya teman-teman lanjut langsung ks-o-3 ks-o-4 itu di soket keyboard itu di pin 6 ya ini ks-o-4 ks-o-5 itu di keyboard ada di pin 5 ini ks-o-5 ks-o-6 ks-o-6 ada di pin 4 ks-o-7 ada di pin 3 ya hai oke seperti ini kalau sudah benar pengisiannya langsung coba langsung kita save aja Hai Oke kalau udah kita set langsung kita sambungkan ke Hai mencebotnya Hai ini kita sambung ke mantebotnya ini karena dia pin satunya dia di sebelah kiri jadi kita balik untuk kasih benar teman-teman jadi seperti ini jadi yang ada pinnya dia menghadap ke atas Hai seperti ini sebelumnya kita lanjutkan coba kita cek dulu apakah pinnya sudah nyambung kita basar pakai avu ya teman-teman Hai Oke nah aman selanjutnya kita Hai pilih menu setup kemudian kita pilih select motherboard Hai di kita pilih konfigurasi yang sudah kita buat tadi teman-teman yaitu sesuai nama kita buat yaitu asar a514 kb9052 qd ya ini kita klik dua kali Hai kemudian ada pop-up seperti ini kita oke aja Hai nah kalau dia udah hijau semua teman-teman dan ada pop-up cek pin oke kita oke aja Hai kemudian ada pop-up lagi dia minta gun ya jadi ini kita groundkan ke motherboardnya Hai kita oke lagi kemudian kita disuruh untuk menyambungkan power ke motherboard jadi ini posukannya kita sambungkan motherboard Hai kemudian kita arit idea teman-teman Hai Oke ini kbc-nya sudah kebaca yaitu ec-chipnya ec-chip ID 9052 sesuai dengan kbc di mainboard dan eh konflik yang kita buat ec-chipnya versinya ID sekian ec-chipnya ID nya sekian Oke coba kita read dulu apakah sukses Hai kalau muncul iotime road time monop kalau muncul iotime out read files atau gagal Coba kita tutup dulu kita buka lagi untuk software spodnya Ayo kita ulangi lagi mode program kita pilih ini Ayo kita pilih motherboardnya Hai sesuai dengan konfliknya kita buat klik dua kali kita oke lagi kita oke lagi kita oke lagi kita oke lagi Oke akhirnya Oke nanti konfigurasi yang kita buat berhasil dan koneksi dari kbc dari maksudnya dari spod ke mainboardnya sudah sukses ya jadi semoga bisa dipahami nanti bisa diulang untuk di videonya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh